Halo semuanya nama saya Fajar Purnama dan pada video kali ini sebelumnya saya menjelaskan bahwa anda bisa memiliki reksadana melalui Tokopia dan Bukalapak dan kali ini mereka pun menyediakan fasilitas atau layanan untuk dengan mudah kita dapat memiliki emas. Jadi anda sebelumnya, anda bisa mengkontak saya melalui link di sebelah kiri dan karena tema kali ini mengenai tentang dompet digital dan toko online, jika anda ingin donasi, anda bisa donasi melalui dompet digital saya di Indonesia itu dana, OVO, GoPay, ataupun Internasional Alipay. Ayo kita mulai Jadi sebelum saya mendemonstrasikan Saya menjelaskan sedikit apakah itu emas Emas, emas itu adalah suatu metal yang unik yang terbatas jumlahnya Dan merupakan salah satu bentuk uang yang paling kuno Yang salah satu bentuk yang sangat kuno Dan telah Dan telah ada Dan selamat berribuan tahun Berbeda dengan uang kertas yang kita tahu sekarang itu Uang kertas itu telah berapa kali hidup mati-hidup mati Contohnya pada zaman Romawi Saya lupa lagi zaman apa saja Tapi Uang kertas dari sejarah tidak bertahan lama Berbeda dengan emas yang bertahan ribuan tahun Sebelum adanya uang kertas Sebelum adanya uang kertas murni Uang kertas itu sebenarnya Adalah suatu kontrak atau suatu kupon Yang menunjukkan kepemilikan emas Awalnya seperti itu Jika Anda memegang suatu dolar atau rupiah Artinya Anda Memiliki emas Kalau di Amerika itu adalah Federal Reserve Pokoknya yaitu suatu penyimpanan Anda Artinya Awalnya Uang kertas ini menunjukkan kepemilikan emas Tapi setelah Presiden Nixon Dalam berapa Saya lupa kapan itu Standar emas ini diabaikan Dan mulai dari situ dah Terjadinya inflasi Hyperinflasi Ya contohnya pada krisis 98 Bapannya atau kapan itu Saya ingat Uang seribu rupiah saja Anda bisa membeli Makanan yang sangat mewah Dan sekarang itu Sepuluh ribu itu Dan sekarang Uang sepuluh ribu itu yang cukup Mencukupi Jika Anda ingin memakan mewah Anda peluang lima puluh ribu Satu ribu Sekarang makin mahal Itu istilahnya Dan jika Anda mengikuti berita Ada kemungkinan kita akan mengalami krisis lagi Jadi Anda yang memegang emas Perak Kebutuhan 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 Atau kebutuhan Satu kebutuhan yang lain Anda lah yang Orang seperti itulah Orang yang Mereka yang memegang itulah Yang akan selamat Jika krisis itu datang Jika Anda lihat Was 2008 itu terjadi krisis di Amerika Dimana Ya begitulah Mortgage Dimana mereka banyak membeli rumah 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 nyicil Dan akhirnya Harga rumah itu anjlok Terjadilah krisis Mendunia sih katanya Dan Kepercayaan terhadap Uang kertas itu Atau fiat currency itu Melemah Dan sehingga Harga emas itu Meningkat Tapi Bukan artinya Harga emas yang meningkat Artinya Uang kertas kita lah itulah Dolar Rupiah Itu melemah Bukan emas yang makin mahal Tapi uang kita itu yang melemah Jika harga emasnya itu turun Artinya Uang kita itu menguat Itu artinya Jadi saya suka Membicaraan mengenai Standar emas Karena emas itulah yang murni Mempunyai nilai intrinsik Dan jika Anda lihat Seperti hal yang sekarang ini Emas itu mulai naik lagi Jika Anda mengikuti berita Ada Terjadi Tensi Politik Antara berbagai Negara Misalnya Trade War Trade War itu bahasa Indonesia Trade War Perang Tukar itu ya Ya pokoknya bahasa Inggris lah Trade War Antara China Dan Amerika Atau American Sanction Di Iran Krisis ekonomi Di Venezuela Di Venezuela Pas pertamanya Satu hotdog Misalnya Harganya itu Seratus Uang Satus uang kertas Besoknya itu Terjadi Hiperinflasi Uangnya itu Satu hotdog itu Menjadi harganya Sepuluh ribu Besoknya lagi itu Harganya menjadi Satu juta Dan Sangat meningkat Artinya Terjadi krisis Dimana Uang kertas itu Menjadi Tidak berharga Jika Anda Jika Anda ingin Aman Dan bertahan Dan menang Pas terjadi krisis Belilah emas Perak Atau Tupu Ataupun Item 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 Lainnya Dan Saya Sekarang Saya Lanjutkan Ke Video Saya Saya Mainkan Musik Dulu Dengan Sekarang Zaman Sekarang Dengan Smartphone Konsel pintar Yang terkoneksi Dengan Internet Anda tinggal Menownload Aplikasi Toko Online Tokopedia Atau Bukalapak Di Tokopedia Dan Tok Bukalapak Mereka Menyiniakan Layanan Dimana Kita Bisa Memiliki Emas Disini Saya Ingin Menggunakan Kupon Saya Dan Saya Skip Saya Langsung Ke Tokopedia Emas Setelah Menafkaskan Diri Dan Prosesnya Cepat Kok Anda Bisa Memiliki Emas Misalnya Saya Memiliki 1,8 Gram Emas Saya Bayar Dengan Harga 1.300.000 Rupiah Tapi Kayaknya Tidak Seperti Itu Saya Berubah Pikiran Saya Berubah Pikiran Untuk Membeli 1,25 Gram Emas Jadi Begitu Mudah 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 Dengan Memuka Ponsel Koneksi Ke Internet Buka Tokopedia Anda Bisa Memesan Mask Dan Bayar Bisa Dengan Nompet Digital Atau Yang Lain Dan Begitulah Bayar Dan Anda Dapat Memiliki Mask Begitu Mudah Dimana Biasanya Anda Harus Mendapatkan Diri Di Forex Anda Harus Mendapatkan Diri Di Institusi Ataupun Membeli Fisik Langsung Untuk Memiliki Emas Misalnya Beli Fisik Langsung Sepatuh Anda Ketipu Itu Kalau Anda Tidak Tidak Apa Namanya Tidak Teliti Tidak Mas Palsu Ataupun Anda Harus Simpan Di Rumah Dengan Baik Agar Tidak Terjadi Curian Dan Sebagainya Ini Saya Menambah Lagi Kalau Di Tokopedia Ya Relatif Juga Kalau Anda Seperti Saya Percaya Dengan Tokopedia Dan Toko Online Tersebut Mereka Dapat Menjamin Mas Kita Itu Bukalapak Bukalapak Buka Mas Yang Pertama Yang Meluncurkan Dimana Kita Dapat Membeli Memiliki Mas Layanan Pertama Kali Mungkin Saya Salah Tapi Perasaan Saya Seperti Itu Yang Di Di Yang Yang Kelemahannya Dibanding Dengan Tokopedia Kita Tidak Dapat Ya Cuma Kecil Sih Kita Dapat Memetak Atik Rupiah Nominal Rupiah Kita Hanya Dapat Memetak Atik Gram Dan Sama Seperti Tokopedia Bayar Apalagi Dan Dengan Ini Lebih Mudah Jadi Dengan Biasanya Kalau Anda Pengen Beli Mas Itu Secara Asli Atau Langsung Ataupun Emotivorex Anda Memerlukan Uang Jumlah Uang Yang Sangat Besar Karena Anda Hanya Bisa Membeli Misalnya Satu Gram Dua Gram Itu Tapi Disini Anda Bisa Membeli Dengan Jumlah Yang Sangat Kecil Mulai Dari 10.000 Rupiah Disitu Keunggulannya Anda Jadi Dengan Jumlah Yang Sangat Kecil Ini Anda Bisa Menyicil Anda Bisa Membeli 10.000 Minggu Ini 10.000 Minggu Depan 10.000 Minggu Berikutnya Ya Ya Begitulah Sebenarnya Itu Faktor Psikologis Kalau Saya Sendiri Saya Sudah Bisa Baru Dapat Uang Kertas Saya Langsung Sisihkan 1 juta Atau 2 juta Langsung Saya Beli Mas Seperti Tadi Kalau Bagi Anda Yang Misalnya Tidak Bisa Seperti Itu Menyakan Teman Teman Rekan Berhasil Dalam Menyicil Yaitu 10.000 Minggu Ini 10.000 Minggu Depan Dan Sebagainya Mungkin Kayak Misalnya Godaan Ada Godaan Foya Godaan Beli Itu Dan Sebagainya Jadi Nyicil Itu Untuk Bagi Teman Rekan Rekan Yang Lain Lebih Efektif Itu Saya Dari Saya Dan Bisa Kontakt Saya Di Link Social Media Link Sebelah Kiri Ini Atau Anda Bisa Mendonasi Dengan Saya Di Dompet Digital Saya Ini Sebelah Kanan Terima Kasih Dan Berjumpa Lagi Di Lain Waktu